Hai kembali lagi bersama channel sepeda bolpi dukein akuan ngebahas sedikit tentang perganjian server atau eh info tentang transfer server lah jadi langsung aja jadi transfer server itu bakal ada di 29 Desember jam 10.30 tabat 7 kita aku di WB ya aku di WB jadi plus 7 jam 10 gitu terus sama 10 Januari ini nanti aja deh nunggu update tambahan nah ini aja saran ya jangan ngerti server waktu jam-jam rame gue saranin misal jam 7 malam atau sore-sore gitu kalau bisa jangan deh jangan deh jangan-jangan ganti waktu jam rame ya jarak developernya atau hoteng ada alasan buat server transfer penuh atau apalah gue saranin jangan deh biar kalian gak kena masalah itu nabar ribet nanti untuk server transfer nih dia itu nggak bisa pindah region untuk saat ini saat ini hanya mendukung satu region doang misalnya dari saya cuman saya nggak bisa ke Asia Pasifik dan sebaliknya terus ini tuh hanya mendukung transfer server dengan tanggal buka yang lebih baru ke server dengan tanggal buka yang lebih lama awal atau lama atau sama sorry jadi itu kalau kalian enggak tahu dulu itu waktu berawal rilis itu cuma ada beberapa server doang terus karena beberapa server itu penuh dibuka di hari kedua dari ke satu harusnya harus dari ke-1 sampai ketiga itu dibuka beberapa server baru dari beberapa server baru itu aku kurang tahu yang mana aja server barunya itu kalian bisa pindah ke server lama empat ya gitu ke sini buat ininya eh level 40 enggak ada kru status surat kosong ini harus hapus story nabu story terus ini udah diambil 9 bygone itu ya hari Kamis jadi tanggal 29 hari Kamis tersebut sedang oleh the world overwatch maksudnya ini karena lagi di apa gitu asperia meloria atau lagi di vera gitu kalian bisa terus ini tujuh kali 24 jam ini jangan bisa paham sendiri ya aku jujur aja nggak paham biar server gratis sebelum butuh sebelum 10 Januari kalau mau beli 500 stadium Oh waktu serau waktu transfer lima menit kalau gagal dan tulisan driver server gagal harap hubungi CS ini terlalu terlalu membuat kalian bisa login jadi afk aja dulu 10 menit mungkin biar aman kalau kalian ada wanderer di server yang mau kalian tujuh itu misal area kalian dari serta dari audisi mau karya di area ke ada akun kalian akun kalian yang di air itu bakal ditumpuk jadi bakal hilang tinggal di sama audisi pokok nama nickname kalian itu tuh misal di area ada nama Sleepy aku senang ada audisi kalian pakai nama Sleepy terus kalian pindah ke area itu namakan bakal jadi Sleepy terus nama server lama kalian yaitu audisi jadi bakal dikasih informanya kartu ganti nama gratis nah untuk ini yang harus kalian perlu pahami ya ini tuh waktu driver transfer yang diganti tuh mata uang dasar aku enggak tahu mata uang dasar ini termasuk apa aja jadi aku enggak berani bilang apa-apa aja mungkin yang di ini deh yang disini deh kalau lihat kalau lihat fotonya begini tuh itu doang dan selain itu enggak tahu ya jadi aku enggak berani banyak terus ini lain-lain bagiannya bisa kalian baca sendiri terus ini yang bakal dihapus ke guild kan garis keluar dari crew terus ini kalian harus hapus kotak pesan tadi yang udah aku bilang kesini Omnium beacon ya kan harus pakai Omnium beacon kalian inget kan harus pakai Omnium beacon kalian informasi wilayah bygon patas mini kayaknya ini peringkat doang deh yang tadi dijelasin itu inilah peringkat bygonin bakal hilang bakal balik ke trial of high cross terus kayaknya ini peringkat bagian doang deh informasi wilayah bygon terus ini peringkat level dan lain sebagainya kurang penting di sini jika gagal harus menghasil nah ini ini untuk 20 29 Desember cuma ada empat ini doang yang bisa kalian pilih cuma empat jadi setiap region ada empat entah kenapa gitu agak-agak lebih baik sedikit kewek ini mungkin ada alasan karena mengenai ramai server empat ini alasnya mungkin gitu biar enggak ya nge-stuck di satu server aja begini itu alasannya tapi kalian lihat tambah servernya apa aja di Asia Pacific ada sinya Uranus witi aladis wadisnya ada Ozylron sehiri sama orija pes mistelkin menjadi ada buat server ini nah ini jadi kayaknya buat server yang lain gitu kayak area odysi itu server lama yang gue tahu dari server hari pertama itu itu bakal ada di putaran kedua atau 10 Desember eh sorry 10 januari Oh nanti ini berkiranya 10 januari ini akan bakal pindah bisa pindah ke server lama yang lainnya Kak Arya sama odysi baik lagi yang gue tahu jadi itu pokoknya ingin pindah ke arah odysi tunggu tanggal sepuluh aja Terima kasih udah sampai akhir kalau kalian udah bertanyaan harus komentar aku ada bisanya adalah stream jam 7-7 malam lebih baik-baik akan mau rancangnya bikin jaket langsung ke stream aja udah berlagi maksudnya sampai akhir dan bye-bye